Halo sesuai, selamat datang kembali di channelnya, Tori Gecoi, wadah! Oke, teman-teman, kali ini ya guys ya, dimana kita bakal melanjutkan sebuah game, Epic Conquest ke-2. Game yang kita nanti-nanti, teman-teman, itu sebuah story-nya sih, yang dimana terakhir kalinya, kalau nggak salah ya guys ya, setelah 2 bulan ataupun, udah tau berapa bulan ya guys ya, dimana teman-teman, ini setelah barusan update, kalau nggak salah, terakhir kali yang dimana cuy, kita bakalan membantu kepala desa, teman-teman ya guys ya, kita bakalan membantu orang-orang yang ada di desa yang menghilang, teman-teman, kita bakalan cari bersama-sama. Akan tetapi, teman-teman, kita bakalan ditemani sama si Jono. Ini dia nih, akhirnya, kita lanjutkan lagi ya cuy. Oke, gue bakalan klaim-klaim dulu, teman-teman, hop up. Oke, next story, itu udah cuy. Oke, gue bakalan ambil lagi hadiah yang ini, hop up. Lumayan. Dan di sini, teman-teman, semoga saja karakternya gue bakalan kuat ya guys ya, untuk update-an kali ini. Yang dimana, teman-teman, kemungkinan besar kita bakalan menggunakan Alster sama si Etna. Biar nggak bosen ya cuy, kita menggunakan si C sama Clarice cuy. Kali ini kita bakalan menggunakan si Alster sama si Etna. Dan yang dimana, teman-teman, level 30 sama level 29. Semoga saja update-an kali ini, karakternya gue lumayan kuat, teman-teman, oke. Let's go, kita bakalan pergi. Nah, kalau nggak salah itu kita bakalan pergi ke sebelah kanan ya guys. Ini dimana, teman-teman, kita bakalan mencari itu orang desa yang menghilang. Oke, sabar dulu. Kalau nggak salah, terakhir kali ini dari sini. Nah, dari sini cuy, seset. Nah, ini, ini, ini. Ayo ikutin Jono. Gitu, guys. Nah, ini Jononya kemana nih, anjir? Bentar. Ini Jononya ada di mana nih, kira-kira nih, teman-teman. Ke atas mungkin ya guys. Oh, iya, ke atas, ke atas, ke atas. Oke. Kita bakalan pergi ke atas. Di mana, teman-teman? Ini adalah sebuah map baru cuy. Let's go. Let's go. Wah. Seperti apakah ini cuy, kira-kira, teman-teman. Eh, iya guys. Oh, nice. Ada skenanya cuy. Wih, keren. Anjir, gila, boy. Ini dia deh, gue nanti-nanti. Wah. GG. Jono, Ami, sama, kelas, dan Cices. Selamat datang di Atis Forest. Atau hutan Atis, tempat berburu kami. Nah, itu kata dari si Jono ya, guys ya. Tempat berburu? Penduduk desa. Seharusnya tidak begitu banyak demon sekitar sini. Kata dari Cices ya, guys ya. Benar. Atis Forest lebih banyak dihuni binatang buas. Sangat cocok untuk berburu. Benarkah? Binatang buas biasanya lebih lemah daripada demon. Mungkin misi ini lebih mudah daripada yang kita kira. Joi, gampang banget tuh. Mereka sangka, guys. Ini, teman-teman, kita bakal melawan sebuah hewan buas untuk menyelamatkan para-para desa. Tapi di sini gara-gara kalian nih, gue kena spoiler. Guys, please, teman-teman. Kalian kalau misalnya sudah main story, tolong, guys, jangan spoilerin gue, cuy. Nah, di sini teman-teman katanya, guys. Bisa mereka semua meremehkan, cuy. Yang dimana dikira nanti kita bakal melawan binatang buas gitu, cuy. Hei, hei, hei. Kita tidak tahu apa ada di depan sana. Tetaplah waspada. Kata dari si Alster, guys. Atau gurunya kita, cuy. Aku harus mengingatkan kalian sekali lagi. Jangan terpisah dari kuya. Nanti kalian pasti bakal tersesat. Tersesat. Wee, gaya-gaya udah kayak pemandu beneran. Paling-gaya nanti kamu dulu aja terpisah dari grup gitu, cuy. Anjir. Guys, babinya di sini warnanya abu-abu. Ditambah lagi warna ungu, anjir. Kita cuma bisa lihat sejauh ini ya. Gitu, guys. Aku jadi mengerti kenapa orang udah tersesat. Di sini bahkan pemburu handal pun sekalipun. Soalnya pandangan kita tertutup oleh salju-salju atau kabut ya, guys. Tidak bisa lihat sana. Uh. Anjir, gila, men. Ini mah kabutnya berlebihan, guys. Pemburu handal. Pemburu handal tidak semudah itu tersesat. Mungkin karena kabutnya lebih tebal dari biasanya. Nah. Eh, screenshot. Tapi, no. Pake gue screenshot, anjir. Kamu masih bisa memandu kami. Kan jono, gitu, guys. Anjir, guys. Si Ami kayaknya kurang percaya sama si jono, sih. Tentu, ayolah. Kabut begini doang, mah. Tidak akan bisa menghentikan. Tuh, weh. Gila, sih jono, cuy. Soalnya, aku sudah pernah tersesat di sini. Lebih sering dari siapapun. Hehehe, konyol sekali. Pencapaian macam apa itu? Lumayan hebat juga. Kok bisa membanggakan hal seperti itu? Gila, anjir. Pertarungan nyawal, gitu, guys. Kalau misalnya tersesat kayak apalagi hutan begini, cuy. Ditambah lagi hutan salju, ya, guys. Ya, waduh. Pertama kali aku tersesat di sini. Aku hampir membuat Irida terbunuh. Karena itulah aku terdorong untuk menjelajah setiap sudut hutan ini. Gege, anjir. Apa yang terjadi? Itu terjadi tujuh tahun yang lalu. Saat kami sedang pergi berburu bersama ayahku. Saat kami berburu, Irida bilang. Ia mendengarkan sesuatu di tengah hutan. Setelah itu kami mengikuti suara itu. Dan berakhir terpisah dari ayahku. Ingatanku agak sedikit kabur. Karena ada badai saat itu. Tapi aku yakin ada sesuatu yang menyerang kami. Apakah itu binatang buas? Dia tampaknya seperti sosok manusia. Jangan bilang Zeraf. Kalian ingat gak guys? Di pas di EC1. Kalau gak salah kita ketemu sama Zeraf itu. Di? Begini juga kan teman-teman. Di apalagi namanya guys? Di salju-salju. Dia tampak seperti sosok manusia sih. Cotomete. Bagaimana? Mungkin kalian selama dari kejadian seperti itu. Aku pingsan saat itu. Saat aku bangun. Aku udah berada di tempat tidurku. Oh ala pingsan toh. Kayaknya ini mah cerita bikin-bikinan kalian saja nih. Umur segitu memang puncaknya imajinasi. Guys. Dikira gak halus sama si Cez anjir tuh. Puncaknya imajinasi anak-anak kecil sih. Hey. Aku tidak buat-buat. Kamu tidak perlu takut. Soal binatang buas ataupun demon. Kita bisa tenang bokongnya mereka kapan ae. Kata dari mama Etna. Wih. Anjir kaget gue guys. Tiba-tiba ada corot gitu cuy. Sensei. Jangan curi sloganku dong. Ngendang bokong itu kan adalah kealianku. Kalau begitu kami akan mengenalkanmu Jono. Gitu guys ya. Tunjukkan jalannya. Yukuzo. Let's go. Ayo cuy. Oh. Ternyata disini dia veteran guys. Jono ini veteran walaupun dia beben dalam petarungan. Akan tetap itu teman-teman. Dia veteran dalam ini guys. Atis forest. Atau hutan ya guys ya. Wuh. Indah banget anjir. Ini kalau misalnya kita menggunakan sebuah kamera. Apa lagi? Kamera bebas mungkin bakal indah banget ya guys ya. Ih anjir gila men. Game-nya agak-agak berat cuy. Wuh. Wuh. Ada yang baru. Wuh. Guys ada yang baru tolong. Oh. Eh jangan sampai jatuh. Wih. Apa itu? Anjir level 29 loh. Wah. Wah. Wah guys. Gimana ceritanya nih cuy. Mereka udah level 29 loh teman-teman. Apakah mungkin gue bakal bisa? Oke apa yang terjadi? Guys. Mereka level 29 loh cuy. Wah ini nih 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 nih. Regup pemburu dan regup pencelamat. Kira-kira yang mana dulu harus kita temukan. Kata dari si Alster. Entahlah. Aku cuma bisa menjamin kalau misalnya mereka ada di sekitar atis forest gitu cuy. Kita harus gerak cepat. Let's go. Eh cuy. Ih anjir gila men. Radar-radar berat guys. Eh Jono. Memangnya seberapa sering kalian berburu? Mungkin. Mungkin seminggu sekali. Meskipun kami mudah menyimpan daging di suhu sedingin ini. Berburu sudah menjadi hobi kebanyakan orang. Dan tentunya. Banyak yang ingin pamer kalau misalnya bisa membawa pulang tangkapan yang gede ya guys. Ya ush. Iya sih. Pasti ada rasa kebanggaan tersendiri sih cuy. Iya. Irini juga pernah bilang kayak begitu tuh. Jadi mereka sudah terlatih ya. Untuk bertarung melawan hewan buas kan. Betul sekali. Untuk menjadi pemburu ataupun prajurit desa. Adem. Kamu wajib punya kemampuan bertahan hidup. Yang sepadan dengan kena. Gege. Apalagi dengan cuaca sedingin ini cuy. Beuh. Anjir. Dan senjata mitril kami juga terbukti. Lebih efektif. Untuk melawan hewan buas ataupun demon di sekitar sini. Wah hebat ya. Desa Adem lebih mandiri dari yang kukira. Pantes aja. Aku tidak melihat kenek-kenek berpatroli di desa ini. Kalian memang tidak butuh perlindungan kami ya. Tapi Jono-nya butuh perlindungan guys. Guys ya. Oh oh. Kami tidak punya hubungan. Hubungan buruk dengan kenek kok gitu. Kadang-kadang. Karena juga meriksa kondisi desa ini. Kalau kalau. Kami butuh bantuan. Eh. Ada misi seperti itu. Besok-besok aku pantangi deh. Kalau misalnya ada misi. Yang mengirim. Mengirimku kesini. Dengan begitu. Aku bisa menikmati pemandian air panas sambil kerja. Pinter juga nyakut gitu guys ya. Klaris. Seperti yang kamu butuh ranking lebih tinggi. Untuk bisa dikirim kesini. Oh gitu guys. Kalau begitu. Aku akan bekerja keras lagi. Demi promosi. Tapi. Kamu kan sudah dikeluarkan. Eh. Kenapa? Kenapa kamu harus mengingatkan ku ke tentang itu? Itu cuma sementara kok. Nanti ku bicara lagi sama dengan Louis. Terima kasih master. Guys. Kayaknya gue bakal sting dulu. Grafisnya guys ya. Cotomate cuy. Ini soalnya lumayan berat teman-teman. Di luar pengiraan gue. Ternyata gamenya lumayan berat guys. Cotomate. Nah oke teman-teman. Semoga saya sudah aman ya guys ya. Sudah gue sting cuy. Dan semoga saya. Wih. Ada yang baru. Ini ada pasif baru guys. Gue baru sadar teman-teman. Nih. Ada gambar sapu-sapu itu gunanya buat apa cuy? Lah iya. Gue baru tau teman-teman. Oke let's go. Semoga saya aman ya guys ya. Setidaknya gue pengen cuy. Memberikan grafik terbaik buat kalian cuy. Biar kita bisa sama-sama ya guys ya. Menikmati sebuah game EC2 ini. Dan disini pun nanti kita bakalan main kemudian besar ya guys ya. 18 menitan lah ya cuy ya. Biar rada-rada. Iya. Masih rada-rada. Tapi udah lah lumayan lah guys ya. Wih banyak baru. Kamu melihat itu sebuah chest? Iya. Aku lihat. Aku lihat. Aku lihat. Ajir. Serem-serem guys. Ini kemana nih teman-teman? Wah gak dapet tunjuk dong. Oke. Disini ada tiga jalur teman-teman. Gimana guys ya? Kita bakal coba dulu ke bawah ya guys ya. Ya dimana? Katanya teman-teman. Kita harus cari mana dulu cuy? Cari pemburu atau penyelamat dulu. Aduh gue lupa tadi guys percakapannya apa teman-teman. Oke. Semoga disini kita bakalan menemukan antara dua grup ya guys. Antara satu penyelamat ataupun pemburu yang hilang. Oke. Masalahnya penyelamatnya pun juga ikut hilang teman-teman. Wih. Ya ampun anjir guys ada King Kong. Wow. Guys banyak chest. GG. Wow. Berarti kita udah nemu tiga chest ya guys ya. Mungkin nanti gue bakal buat yang terpisah lah. Untuk cari chest-chest ya guys ya. Coba cuy kalian komentar dulu teman-teman. Kira-kira update kali ini ada berapa chest yang terbaru teman-teman. Wow. Let's go. Oke. Berarti di area bawah tidak ada apa-apa. Guys ya sudah mentok. Ditambah lagi ada penjaganya. Dimana teman-teman? Penjaganya ada Yeti cuy. Wow. Wow. Oh. Ini, 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 ini. Ini bukan root berburu yang biasanya kami lalui. Kayaknya mereka tidak lewat sini deh. Gitu kata dari si Jono. Bentar dulu aku pengen ambil itu. Ya gak bisa diambil guys. Wah gila main ngeri anjir. Men. Musuhnya lumayan ngeri-ngeri loh guys. Levelnya. Wah gak beda itu sama gue. Semoga saja kita bakal bisa menang lah ya. Oke. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Apakah mungkin para pemburu yang ada di sini? Oh. Oh ini, ini, ini. Ah. Regu pemburu dan regu penyelamat. Kira-kira yang mana dulu harus kita... Oh ini yang tadi guys. Oke kita skip. Depan-depan-depan orang. Oh wow. Cukup mata apa yang ada di sini tuh teman-teman. Ami. Mereka gak pake baju begitu. Memangnya gak kedinginan tuh. Siapa? Oh Bogu. Lah. Kamu juga sama aja kan. Memang kamu gak kedinginan. Lah iya juga guys. Si Ami kan menggunakan pakaian yang seksi ya cuy ya. Terutama bagian itu. Waduh. Jono. Lu perhatiannya mana Jono? Paduh. Jangan liatin. Udel koho. Udelnya guys. Iyalah Ami masalahnya tuh udelnya kamu tuh terlalu ini loh. Terlalu kenceling ya guys ya. Terlalu kencelung cuy. Jangan liatin udelku. Koho. Koudu. Apa yang cuy? Koaduin nih keirida. Oh. Dia pengen ngelapor sama keiridanya cuy. Apa? Aku kan beneran khawatir. Kenapa sih kamu ini? Gitu guys ya. Kamu tidak boleh mempertanyakan baju cewek. Mereka akan marah apapun komentar kamu. Tuh. Dengar tuh guys. Kata-kata dari Ces ya dimana guys ya. Kayaknya Ces ini lumayan pengalaman cuy. Dalam bidang cewek per cewek cewek ya guys ya nih. Bagi kalian yang pengen berguru sama si Ces. Kayaknya boleh-boleh nih cuy. Benarkah? Meski pujian juga. Nyera aja deh. Biasanya cewek tuh masih aja bakalan marah gitu. Kata dari si Ces. Oh gitu tah. Kamu ngajarin apakah dia Ces? Hah? Wih kata dari si Clarice guys. Soalnya Clarice kan cewek cuy. Coba lihat nih Jono. Hey Clarice. Apa? Oh manis juga ya pake baju itu. Heee. Wah anjir gila cuy. Jangan sampai Clarice bakalan salting guys. Amin. Apa? Kenapa kamu tipe-tipe ngomong kayak begitu Ces? Aku bilang kan kau terlihat. Siapa yang curuh lagi nih tuh bodoh gitu guys. Dasar Ces buruh. Wah anjir. Amin yang bisa terdiam. Dia bener-bener marah tuh. Kamu ngerti kan sekarang bahayanya memuji. Ayahku pernah bilang begitu juga ke ibuku. Dan reaksinya kurang lebih sama seperti itu. Jangan bilang selama ini cewek bakalan sama kayak begitu guys. Entah itu dipuji ataupun kaget. Tuan-tuan jawaban dan reaksinya bakal sama kayak begitu guys. Apakah kayak begitu? Tuan-tuan coba guys nanti di bawah Tuan-tuan. Kalian coba ya guys ya ke mamanya kalian. Atau mungkin ke temen cewek kalian cuy. Iya, iya, iya. Aku lebih baik. Diam aja deh gitu. Mereka ini reaksi Clarice jelas-jelas menunjukkan kalau dia adalah. Dahlah. Jelas-jelas Clarice menunjukkan bahwa sebenarnya Clarice. Ya salting ya guys. Salting kalah. Jelas-jelas kayak gitu. Apalagi memerah anjir. Memang si chest ini ngada-ngada anjir. Nggak ada hujan, nggak ada apa. Tiba-tiba ngomong manis ya. Clarice bakalan auto. Salah tinggal. Kocok. Si Clarice ini masih ini. Masih polos ya guys ya. Bentar ini mau kemana teman-teman? Ke atas atau ke bawah ini cuy. Eh kemana ini bentar guys? Oh. Ke atas, ke atas, ke atas. Ada petunjuknya. Petunjuknya gue baru sadar. Oke let's go. Let's go, let's go, let's go. Heits. Tak semudah itu Ferguson. Guso. Gila main ngeri anjir. Kira-kira level segeri. Gue bisa nggak teman-teman. Kalau misalnya lawan bossnya. Boss battle gitu. Gue taunya ada boss battle anjir. Ah. Tolong. Gitu cuy. Kalian denger itu? Dengar. Dengar dengan jelas lah. Pas itu datang dari regu penyelamat. Gitu guys. Suara itu. Sepertinya berasal dari sana. Ayo cepat. Move, move. Let's go, let's go. Ayo cuy. Guys. Apakah mungkin itu ada regu penyelamat? Atau mungkin adalah regu pemburu cuy. Yang mana kan harus kita selamatkan? Oke. Semoga saja dua-duanya ada di sini, teman-teman. Ini betul kan? Oh, lihat sini, lihat sini, lihat sini guys. Rauh. Anjir, sekarang ada suaranya Rauh gitu guys ya. Oke, kita balik ke bawah. Tunggu, let's go, let's go ya cuy. Iya, anjir men. Ada Yeti. Tapi namanya bukan Yeti sih. Tapi itu Yeti cuy. Wah, gila. Wih, ada chest. Ada chest tadi kata ya. Ada chest, mana chest? Uh, wow. Guys. Berarti sudah ada 4 chest, teman-teman, yang kita ketemuin ya cuy ya. Wow. Lumayan banyak juga chest-chest yang ada di sini, teman-teman. Rauh. Rauh. Let's go, let's go. Kabur, 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 kabur. Oke. Semoga saja mereka semua selamat, teman-teman. Entah itu regu penyelamat, ataupun regu pemburu. Perasaanku saja. Atau memang kabutnya semakin tebal. Iya sih, emang guys. Emang kabutnya semakin tebal. Kalau misalnya sendiri cuy, buset anjir. Kayak asep itu mah. Kayak vapor. Eh, bener juga. Sekarang jadi nggak bisa lihat apa-apa. Semuanya siaga. Teriakan tadi seseorang sedang dalam pertarungan. Tapi, kita tidak bisa melihat apapun. Di mana mereka? Bagaimana kalau misalnya kita terlambat? Tuh, apa tadi? Mereka masih bertarung tuh. Aras sana, aras sana, aras sana. Kata dari si Alster. Oh my lord guys. Apakah mungkin mereka adalah regu pemburu? Atau mungkin mereka adalah regu penyelamat cuy? Kakiku, aku tidak bisa. Jangan menyerah Yudi. Kita masih bisa. Sialan. Oh, prajurit. Yes, prajurit cuy. Regu penyelamat, regu penyelamat, regu penyelamat cuy. Sialan. Bagaimana bisa demon ini bisa bersepunyai di dalam kabut? Wow, wow. Oh anjir. Menghindar. Wow, baru tahu apa lagi tuh cuy. Gitu guys ya. Di mana musuhnya? Dia pasti bersunyai di dalam kabut. Berarti musuhnya memanfaatkan keadaan cuy. Di mana, teman-teman? Dia memanfaatkan yaitu sebuah kabut dari salju yang tebal begini cuy. Semuanya berada di belakangku. Kata dari si Alster guys. Dan kelaris. Bawa mereka dan Juno ke tempat yang aman. Hah? Tapi, Tapi aku tidak bisa melihat mereka dimanapun. Kata dari si Klaris guys yang bisa lihat cuy. Klaris mukanya serius. Di mana teman-teman? Serius dengan kebingungannya cuy ya. Yes. Kamu gak punya alat apa gitu yang buat ngilangi kabutnya? Lihat disana. Ada apa? Wow, 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 wow. Boy, apaan nih cuy? Waduh. Weh, apalagi nih guys? Wih, malah menunjukkan diri nih. Sepertinya kamu bukan pengecut nih. Kenapa ada Roger? Roger atau Natalia guys? Roger Sumatera. Anjir, gue malah keinget sama mimnya cuy. Guys. Masa iya kita langsung ketemu sama Roger Sumatera guys? Waduh, apa ceritanya teman-teman? Sekarang biar ku tenang bokongmu. Kata dari Admi. Anjir. Roger Sumateranya mengamu ya guys ya. Wah, ini kalau misalnya langsung tamat gak lucu. Guys, ini kalau misalnya langsung tamat gak lucu sih cuy. Ini gak bakal langsung tamat ke teman-teman. Let's go. Boss battle. Ha. Ha. Boss battle cuy. Let's go. Let's go, Bebe. Awas. Awas. Let's go, Bebe. Wombo-wombo. Mana anjir hilang? Wah, bangke. Memang dasar Roger Sumatera ya. Gila, Meda ngamuk. Ya ampun. Sudah panggil pasukan dan kroco-kroco-nya. Awas, 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 awas. Wah, buset anjir. Deril, guys. Ini mah deril anjir. Deril Roger Sumatera ya. Sari mau sumatera. Eh, kita gak bisa kabur. Oh, kita gak bisa kabur dari sini. Tunggu kalian bisa lihat cuy. Bangke. Semakin lama semakin mengecil. Dasar pengecut berharapnya main beginian. Sabar kita bikin pelindung cuy. Awas, sabar dulu. Let's go. Hah, mampus gue bakar-bakar lu. Kabur lu. Oke, nice. Miss. Aduh. Untung pas gue ganti, guys. Untung pas gue ganti, cuy. Let's go, boys. Ini lanjir. Hah, ulti post. Ajir, pas dia ngilang lagi. Kampret. Ada-ada aja nih si Roger. Awas, guys, awas, guys. Saatnya tuh, cuy. Buset anjir, areanya, men. Hah. Let's go, let's go pake, cuy. Awas. Hit, hit. Hah. Hmm. Hmm. Hah. Ganti, ganti, ganti. Sweet, 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 sweet. Wah, bahaya, 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 guys. Bahaya, guys, areanya, areanya, cuy. Oh, blow over, bahaya nih, guys. Eh, cepet attack, anjir. Aman, aman, aman. Untung gue pake Alster, guys. Untung gue pake Alster, cuy. Bayangan kalau misalnya gue tidak pake Alster, mati nih, tolong. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Oke, kita pake. Mampus, gue pake, anjir. Hah, oke, aman, aman. Ada Guardian, ada Guardian. Buset, anjir. Wih, hih, hih. Gila, men, brutal banget. Buset, mainnya gitu amat, anjir. Gila, baru-baru men udah lawan boss kayak gini, guys. Yah, jangan bilang dia adalah yang terakhir. Semoga saya abis ini masih ada ceritanya, cuy. Gue takutnya abis ini kelar, anjir. Yah, masa cepet banget. Biasanya kalau misalnya abis lawan boss, score-nya bakal kelar. Semoga saya belum, cuy. Gue masih ingin menikmati sebuah game Epikon Quest. Oke, let's go. Kita lanjutin. Strok. Oke, kita pake. Sweet. Nice. Easy, boy. Gitu doang kemampuan, tuh, boss. Roger, Roger, Roger. Mampus, tumbang anjir, Roger. Terus matanya. Kata dari si ame, guys, ya. Gila, serempet. Anjir cakranya, teman-teman. Kepala kalian gak putus, kan? Sepertinya semuanya masih hidup. Menyeramkan sekali kalau misalnya demon squad ini berkeliaran di tempat yang berburu ini. Kita harus mencari regu pemburu secepat mungkin. Siapa tau masih ada demon lain yang sekuat ini. Tapi, kita harus merawat yang terluka terlebih dahulu. Urusan rawat-merawat, kuserahkan kepadamu. Oh, anjir. Gila sih, Etna. Etna, lu liat lah. Di sekitar, anjir, ntar pada baper semua gimana ceritanya. Ini mama Etna ini ada-ada aja, nih, guys. Iya, tau. Aku tau dong, gitu ya, guys. Oh, nice. Tiba-tiba langsung menghilang, teman-teman. Lihat. Kabutnya menipis. Masih tebal sih, tapi ini tidak seperti yang tadi. Kalau saja kabutnya tidak setebal ini. Mungkin para prajurit itu masih ada kesempatan untuk melawan balik. Iya, kita beruntung masih ada master bersama kita. Tanpa mereka pun, kita masih bisa menang kok. Buset, anjir, si Chess, guys. Tidak mungkin lah. Demon Serigala tadi tuh levelnya masih terlalu tinggi untuk kita, loh. Tuh, lupa. Kalau kita punya Tuan Putri Demon. Dia tidak pernah gagal menyelamatkan kita di saat-saat genting, kan? Eh? Oh, gue ngerti. Gue ngerti apa yang dimaksud sama si Chess. Di mana, guys? Yaitu yang ada di dalam tubuhnya si Clarice, guys. Ini, teman-teman, ada Tuan Putri yang bersebutnya di tubuhnya Clarice, guys. Eh? Sepertinya bukan kamu saja mengandalkan hal yang tidak pasti seperti itu, kan? Tidak pasti bagaimana. Aku sudah memprediksikan polanya kok. Yaudah deh. Aku mau ngambil mana dari demon ini. Aku butuh banyak mana untuk debut penemuan baru. Oke. Aku mau bantu master di sana dulu. Zero. Kita masih punya banyak tanki kosong, kan? Oh, gitu, guys. Bagus. Ayo kita isi semua GG. Di mana-mana selalu, ingat ya, guys, ya. Item number one, itulah kalau misalnya si Chess sama si Zero, guys. Seperti biasa, Chess dan Zero mengambil mana demon yang sudah meningsoy. Sedangkan Alster dan Etna mengobati yang terluka sip. Kalau begini mah harusnya sudah aman. Untung kita tepat waktu. Aku tidak bisa membayangkan kalau talent telat semenit saja. Yeay! Ini dia, di Coy. Aku kira kita sudah bakalan mati dan bakalan tamat. Siapa kalian? Bahkan, prajuri terbaik kami pun tidak bisa mengalahkan serigala itu. Etna memberitahu soal misi mereka untuk menginvestigasikan sebuah anomali, guys. Ternyata di sini ada anomali. Ada anomali dan mencari pemburu yang hilang. Oh, jadi begitu. Mungkin kami adalah prajuri dari desa. Tidak bisa dibandingkan dengan kenai. Kalian terlalu kuat. Terima kasih telah bantuannya. Nama aku adalah si Nocolas. Dan ini timku. Ada mat dan si Yodi. Dan memang bener misi. Kita juga mencari pemburu yang hilang. Jono? Yang bener? Kamu bener-bener jono yang asli, gitu, guys. Apa maksudmu? Tentu saja lah. Aku adalah jono yang asli. Kocak, gitu, guys, ya. Aku pemandu resmi tahu mereka untuk menunjukkan jalan di hutan ini. Hehehe. Beneran. Orang kayak kamu. Hehehe. Gitu kesatuan si mamat. Emang ada apa? Guys, emang jono kenapa, cuy? Ini orang sangat pengecut dan tidak berguna. Dia bakal lari kalau misalnya ketemu sama hewan. Waduh, waduh. Wah, parah sih mamat. Lu maunya jangan buka-buka kartu begitu. Apalagi di depan cewek, mat. Wah, mamatnya parah, guys. Meskipun dia tahu setiap sudut hutan ini. Oh, memang, guys. Dia memang tahu setiap sudutnya akan tapi. Oh, berarti kelaman jono memang itu dari dulu, men. Yang dimana dia memang takut sama hewan-hewan buas, tuh. Dia itu tidak pantas. Jadi pemandu kalau dia yang paling duluan kabur, bukan? Hei, jangan begitu, mat. Bukan saatnya untuk bercanda tahu. Kalau jono tidak memandu mereka, kita pasti sudah meningsuai sekarang. Lebih baik fokus dulu ke misi utama kita. Oke, 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 oke. Tapi dengan adanya Demon Squad ini, apakah Mas Nick masih berpikir mereka selamat? Aku sih sempat kepikiran sih. Bagaimana kalau mereka diserang? Yah, penggur screenshot. Terlambat mulu, anjir. Hei, kita tidak boleh berasumsi secepat itu. Kita belum menemukan bukti bahwa mereka sudah mati, kan? Mereka memang tidak bisa bertarung dengan Demon, tapi mereka sudah berlatih untuk bersembunyi dan kabur dari bahaya. Aku percaya mereka masih hidup. Tapi dari mana kita mulai mencarinya? Tidak mungkin kan kita bakal berpencar. Hutan ini terlalu besar dan kabutnya membuat kita mudah tersesat. Anu, kawan-kawan. Sebenarnya aku sudah mengingat jalan di hutan ini selama kita keliling-keliling. Kita belum mengunjungi bagian timur di Atis Forest. Bagaimana kalau misalnya kita mulai dari sana? Eh, serius, Jono? Di dalam kepalamu ada petanya ya? Keren. Wow. Dia lebih berguna dari yang kuduga. Jono, benar-benar melakukan tugasnya sebagai pemandu. Sulit dipercaya. Kata disimpat ya, guys ya. Wah, si mamat ini masih ini loh. Masih kayak pengen ngehina kita loh, cuy. Mat, tolonglah bekerja sama dengan kawanmu. Ini urusan hidup dan mata, wu. Iya, iya, iya. Tidak perlu ingatkan terus lah, Mas Nick. Gitu, guys ya. Lewat sini yuk. Ayo, ayo. Gitu, guys. Kata dari si Jono. Gege. Nah, dari sini kemungkinan besar, guys, si Jono. Gak terlalu beban-beban amat. Semoga saja tidak tamat. Oke, yes. Yes, masih berlanjut. Gue kira tadi kalau misalnya habis lawan boss, biasanya itu bakalan tamat. Gamenya bukan tamat sih, tapi lebih tepatnya nunggu update lagi. Dan masih ada lagi, cuy. Ini dia yang paling gue suka nih, teman-teman. Kita belum menjelajahin di Atis Forest di bagian timur. Para pemburu mungkin berada di bagian sana. Oke. Nah, oke, teman-teman. Kemungkinan besar, guys, ya. Kita bakalan sampai di sini dulu, cuy. Ayo, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, cuy. Kita ketemu sama Roger. Ajir. Roger dari Kalimantan, ya, guys, ya. Waduh. Tiba-tiba ketemu, loh. Gue gak tahu, guys. Apakah mungkin ada sebuah konspirasi dari miminya, cuy. Miminya sengaja menaruh sebuah Roger atau gimana, teman-teman. Atau mungkin kebetulan saya, cuy. Pas lagi hack-hack-nya, yaitu sebuah meme Roger, ya, guys. Roger Sumatra. Eh, Sumatra atau Kalimantan. Gue lupa, teman-teman. Dan gimana, guys, ya. Kalian bisa lihat sendiri, cuy. Kita telah mengandalkan si Jono. Ya, teman-teman. Pertamanya, kita meragukan si Jono. Akan tetapi, setelah kita lihat dari percakapan mereka, walaupun, ya, guys, ya. Walaupun si Jono ini hafal, ya, guys. Hapal dalam peta-petaan dalam di Atis-Atis ini. Akan tetapi, Jono memang penakut, cuy. Kalau misalkan tersebut sama monster, dia bakalan kabur. Tapi untuk saat ini, kemungkinan besar, guys, si Jono nggak bakal kabur. Soalnya ditemani sama para-para reguk, nek-nek, guys, ya. Ditambah lagi ada, yaitu sebuah master. Nah, itu terlalu banyak, guys, ya. Kita bakal sampai sini dulu. Tapi satu, cuy. Besok kita bakal melanjutkan di mana, teman-teman. Kita bakal pergi ke Atis ke Timur. Untuk mencari, yaitu sebuah pemburu. Ya, di mana, guys, ya. Sekarang kita sudah menemukan, yaitu para-para penyelamat. Yang ingin menyelamatkan pemburu. Dan besok kita sama-sama, ya, guys, ya. Sama-sama untuk pergi ke Timur. Untuk mencari pemburu. Semoga saja aman-aman aja, cuy. Dan semoga tidak bakalan ada, yaitu Roger begini lagi, guys. Gila, anjir. Rogernya lumayan brutal, sih, menurutnya gue, ya, guys, ya. Wah, gila, sih, ini. Updatenya lumayan keren, sih. Nice. Besok kita lanjut, cuy. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Lupa kalian. Lupa kalian. Subscribe. Sampai ketika lonceng. Ya, chat. Kalo lonceng kalian dalam bahagia saya. Dan selamat menikmati semua. Semua, ya, sementara dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton iklan yang membentuk support dari kalian ke gue, ya, cuy. Gua samsung semua. Terima kasih pada kalian semua. Aku sementara. Gua samal lu. Gak usah sungkan. Yang penting, support pasinya. Bye. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax